Pemirsa Universitas Wirisar Sorong Selatan laksanakan kegiatan launching kampung digital Wirisar yang dilaksanakan pada Senin pagi di Aula Kampus Wirisar. Kegiatan launching kampung digital Wirisar bertujuan pelaksanaan untuk memperkenalkan berbagai program digital yang merupakan sebuah aplikasi yang dapat diimplementasikan di masyarakat dan sekaligus dapat melatih seluruh kepala kampung se-Kabupaten Sorong Selatan agar dapat menggunakan teknologi baru yang dapat membantu urusan administrasi di kampung-kampung. Dari itu kegiatan ini merupakan sebuah terobosan baru yang pertama di Sorong Selatan dan Provinsi Papua Barat Daya yang dikerjakan oleh dosen Universitas Wirisar dan program studi ilmu komputer bekerjasama dengan program studi ilmu administrasi publik. Dalam salah kegiatan, Ketua Panitia Kegiatan Novandi Rezeki M.Kom menyampaikan perkembangan kampung digital di Wirisar, studi ilmu komputer ia mengakui kegiatan digital juga didukung oleh Kepala Kampung Wernas karena giat mengharapkan Universitas Wirisar sendiri ke depan semua kampung bisa menggunakan inovasi kampung digital untuk kemudahan bagi semua masyarakat di Sorong Selatan. Selain itu, mewakili teman-teman, ia juga mengungkapkan jika kegiatan digital dalam pelayanan atau penyambutan yang diberikan kurang baik atau kurang maksimal ia meminta permohonan maaf. Dirinya berharap giat ini bukan untuk Kepala Kampung namun yang diharapkan pemerintah daerah membutuhkan terobosan baru dari program studi Wirisar yang akan dilaksanakan. Launching kampus digital Wirisar dilakukan oleh pimpinan kampus Universitas Wirisar didampingi Bupati Kabupaten Sorong Selatan diwakili Sekretaris Daerah, Ketua-ketua pimpinan Universitas Wirisar Kabupaten Sorong Selatan, Kepala Distrik dan Kampung, serta mahasiswa Wirisar bersama para dosen yang ada di dalam giat tersebut. Direktur bersama pimpinan-pimpinan daerah Darmawan CWM Channel Inovasi Kampung Digital Wermas Bersama pimpinan daerah Terima kasih.